Nasib naas menimpa seorang kuli bangunan di Denpasar, Bali. Kuli bangunan tewas dalam keadaan berdiri dengan tubuh terjepit tembok. Peristiwa keselakaan kerja menyebabkan kuli bangunan tewas terjadi di Jalan Gunung Agung, Gang Carik, Denpasar, Bali. Korban Almit Dwi Prasetyo, 25 tahun, asal Banyuwangi, Jawa Timur, tewas setelah tubuhnya tertimpa tembok plafon yang robos saat bekerja merenovasi rumah. Menurut saksi mata, korban tengah bekerja menjebol tembok plafon, namun diduga salah perhitungan tembok roboh dan menimpa korban. Korban tewas dalam keadaan berdiri dengan reruntuhan tembok yang menjepit tubuh. Bobok tembok, tiba-tiba yang atas itu ambruk. Karena kesalahan tadi itu boboknya itu dari tengah. Jadi saya masih bisa menyelamatkan diri, cuma kan kejadiannya cepat, saya enggak cepat. Diduga kelalaian daripada tukangnya, sehingga pada saat bekerja mereka tertimpa. Demikian Pak. Jenazah korban selanjutnya dibawa ke ruang jenazah rumah sakit sanglah guna menunggu keluarga korban membawa jenazah untuk dimakamkan. Dari Denpasar Bali, Aris Pianto, E-News melaporkan.